Menyampaikan pada Purbasari, bahwa dia, Purbasari, kamu boleh kembali ke istana, kamu boleh kembali ke kerajaan, asalkan mempunyai calon suami yang tampan, kayak Pak Jokowi. Yang terakhir tadi, Guyon. Tawar ratusan siswa SD dan SMP terdengar saat Presiden Joko Widodo mendongeng kisah Lutung Kasarung di Istana Rabu Sore. Presiden menilai dongeng merupakan media yang baik untuk tanamkan nilai budi pekarti termasuk kebinekaan bangsa. Betapa beragamnya dari sisi suku kita, agama kita, budaya kita yang melahirkan cerita-cerita seperti tadi saya sampaikan. Seperti biasa, Presiden pun berikan kuis berhadiah sepeda dalam acara yang bertema gemar membaca tersebut. Lalu ada pula siswa yang ikut berdongeng di hadapan yang lain. Menceritakan sedikit tentang kisah maling kundang. Tadi kan sudah melakukan acara dengan Bapak Jokowi, tadi juga sudah mendengar dia mendongeng begitu ya. Apa saja pesan yang kamu dapat? Bapak Jokowi mendidipkan supaya lebih rajin belajar, memajukan bangsa, lebih ber... itulah, ber... Berimajinasi. Ya, harus memajukan, apa sih, pikiran-pikiran anak bangsa lah. Yang juga mau jadi duta baca. Acara yang digelar pertama kalinya tersebut dipandu oleh Duta Baca Indonesia Najwa Sihab dan dilangsungkan untuk memperingati Hari Buku Nasional yang jatuh pada Rabu 17 Mei. Anjana Demira, Prihardani Purba melaporkan Tuknet.